Terima kasih masih bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara petani di Lumajang, Jawa Timur meminta pemerintah tidak lagi menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT pada tahun 2022. Mereka menilai kenaikan cukai dapat menyulitkan petani dan memicu peredaran rokok ilegal. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meminta pemerintah untuk membatalkan rencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2022. Petani menilai kenaikan tarif akan merugikan jutaan petani tembakau yang saat ini terdampak pandemi COVID-19. Pengurus APTI menilai kenaikan CHT akan menyebabkan biaya produksi meningkat dan memicu pengurangan karyawan. Selain itu juga dapat mengurangi bahan baku tembakau dari petani, serta dapat memicu peredaran rokok ilegal di masyarakat. Nah itu salah satu otomatis maka konsumsi atau perokok-perokok itu akan berhali ke konsumsi tingui yang notabene tidak berjuga. Dan kemudian jelas akan banyak rokok-rokok ilegal. Direkturat Bea dan Cukai sendiri terus gencar mensosialisasikan bahaya peredaran rokok ilegal. Sosialisasi dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal yang cenderung meningkat saat cukai hasil tembakau dinaikkan tahun depan. Bisa jadi Pak, jadi rokok ilegal ini masih tetap ada karena memang pasarnya ada, ada peminatnya gitu. Kenapa? Karena memang harga, dari faktor harga dulu ya, harganya memang jauh lebih murah. Tetapi ya namanya pelanggaran tetap tidak bisa dibiarkan karena rokok ilegal itu salah satu bentuk pelanggaran yang cukup berat. Ya sanksinya itu bisa sampai pidana dan ada dendanya juga. Sebelumnya beredar wajana, pemerintah akan menaikkan cukai hasil tembakau pada tahun 2022. Hal itu berdasarkan pada target pemerintah atas penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang akan dinaikkan menjadi Rp203 triliun pada tahun 2022. Sebelumnya tarif cukai hasil tembakau pernah naik pada tahun 2020 dan tahun 2021 hingga mencapai 12,5 persen.